bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah ini ada informasi ya kawan ini lama tidak bersuara atau lama membisu ya wasekjem Partai Demokrat Mas Jovan Latukon Sina mulai angkat bicara kawan ya ini saya ambil dari salah satu media yang lagi viral dari www.detik.com dengan judul wasekjem Partai Demokrat pertanyakan sikat Jokowi saat Muldoko membegal partainya dalam ini Demokrat nah ini saya bacakan dulu di depan saudaraku ini Wakil Sekretaris Jenderal atau wasekjem Partai Demokrat Agus Jovan Latukon Sina pertanyakan sikap Presiden Jokowi Dodo terhadap upaya memeggal partai yang pernah dilakukan Kepala Stap Presiden Muldoko menurut Jovan jika Jokowi berniat untuk netral maka seharusnya memberikan tindakan tegas kepada Muldoko hal ini menurutnya dapat dilakukan dengan mencopot Muldoko Agus Jovan Latukon Sina mengatakan hal tersebut terkait adanya upaya penjegalan untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024 menurut Agus Jovan Latukon Sina Muldoko pernah berniat membegal partainya lewat Kongres Luar Biasa atau KLB dilansir dari Detik News Jovan mengatakan tidak ada tindakan apapun yang diberikan Presiden Jokowi ke Muldoko padahal menurut Jovan Muldoko jelas terlibat dan melakukan upaya pembegalan partai satu fakta yang menurut kami menurut internal partai demokrat ini adalah hal yang sangat jelas terkait KSP Muldoko sejak awal kejadian KLB bahkan ada penjelasan dari sekjen kami bahwa Mas AHY pernah dipanggil oleh Pak Jokowi beliau hadir kemudian diberi penjelasan oleh Pak Jokowi beliau tidak tahu menurut tentang kegiatan KSP Muldoko kata Jovan dalam diskusi adu perspektif Jokowi cawe-cawe pemilu 2024 makin ramai pada hari Rabu 31 Mei 2023 Jovan mengatakan jika pada saat kegiatan KLB itu Jokowi tidak tahu mereka sangat paham namun pertanyaan terbesar partai demokrat sejak 2 tahun mereka menyelesaikan masalah KLB ini dan jelas-jelas KSP Muldoko terlibat sebagai dalang di dalam KLB itu yang sudah 16 kali sidang dimenangkan tidak ada tindakan apapun terhadap KSP Muldoko padahal ini sudah nyata-nyata menyatakan ini upaya pembegalan partai memotong hak politik kami sebagai partai politik sebagai calon yang ikut dalam kontestasi 2024 sambungnya tidak hanya itu ia menyebut pengajuan peninjauan kembali PK ke mahkamah agung oleh KLB Muldoko kembali dilakukan saat demokrat mengumumkan dukungan kepada Anies Baswedan hal ini dinilai sebagai bentuk upaya untuk menggagalkan Anies Nyapres kami hadapkan lagi dalam masalah sekarang kami bergabung dalam koalisi perubahan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden saat kami mengumumkan bahwa kami mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden tidak lama Pak Muldoko ini masuk ke MA ujar Jopan pertanyaannya kembali muncul kenapa ini dibiarkan kalau memang Pak Jokowi berniat untuk netral berniat menjaga demokrasi tunjukkan paling gampang saja copot Muldoko itu beliau orang terdekat presiden tapi kok dibiarkan katanya nah nah ini kawannya ini Pak Wasek Jen Demokrat Mas Jopan nah saya sangat kenal beliau ini ya jadi beliau ini pernah sama-sama saya juga waktu masih aktif di militer ya kan saya pernah jadi seniornya waktu di akmil ternyata sekarang lama membisu sekarang sudah angkat bicara mantap selamat untuk Wasek Jen Partai Demokrat luar biasa nah ini saya sambut sedikit ya kalau dalam hal ini wahai sahabat kura Indonesia kalau betul-betul Pak Jokowi selaku presiden kita yang kita hormati bersama mau netral ya bersihkanlah orang-orang dekatnya itu seperti Pak Muldoko inilah ceritanya Pak Jokowi tidak tahu menau nah sekarang maju lagi nih kenapa nggak tahu masa nggak tahu masa presiden tidak tahu ya kan daripada merusak nama baik Pak Jokowi dianggap tidak netral lebih baik copo Pak Muldoko itu nih ya kalau sudah dicopo dari KSP masih ada nggak kekuatannya untuk membegal Partai Demokrat ya kan coba Pak Muldoko jadi orang biasa jangan jadi KSP mereka masih punya power masih punya kekuatan nggak ada Muldoko sekarang punya kekuatan karena KSP kepala staf presiden orang terdekat presiden ring satu presiden bayangkan sudah 16 kali sih dan di pengadilan dan kal ini yang ini maju lagi yang ku 17 ini ke ngeri ini ke penyalahgunaan wbw kalau kayak gini supaya tidak disebut ini punya kekuasaan sebaiknya Pak Jokowi itu tegas copot itu Pak Muldoko jadikan menjadi rakyat biasa jadi warga negara biasa saya yakin kalau sudah jadi warga negara biasa sudah tidak punya power tidak punya apa-apa lagi tidak akan mampu yang membuat-buat begini ini karena melikat di diri Pak Muldoko sebagai KSP maka masih banyak orang yang dengar tapi saya yakin kalau sudah tidak jadi KSP sudah tidak ada mau dengar nggak ada jadi ini sangat membahayakan demokrasi kita bayangkan kalau ini berhasil Partai Demokrat dibegal kemudian Pak Anies yang sebagian besar rakyat Indonesia mendukung Pak Anies untuk perubahan kemudian tidak bisa maju sebagai capres ini kan masalah baru di negeri ini ini bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan harapan rakyat Indonesia yang ingin perubahan ada sama Pak Anies dan Mas Ahaye kalau ini digagalkan ya kita tidak tahu ke depan maju negara ini mau jadi neger apa ini apa yang disampaikan oleh Pak Wasikjen tadi itu benar ya kalau Pak Joko inetral ya coba Pak Muldoko jangan biarkan kita mau lihat kalau Pak Muldoko sudah kembali jadi warga biasa masih punya power nggak sekarang kena KSP saja itu makanya banyaklah yang merapat bagaimana menurut sahabat kuliah Indonesia bagikan videonya kawan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih